Halo sahabat katolik yang dikasih ala Kali ini kita akan mengulas tentang tutorial memeluk agama katolik Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Diskusi tentang agama khususnya di Indonesia memang tidak ada ujungnya Semua saling mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar Akhir-akhir ini sering terdengar kabar para artis atau toko publik Ada yang berpindah agama dari agama yang satu ke agama yang lainnya Nah buat teman-teman non-katolik yang sedang berencana untuk memeluk agama katolik Dengarkan baik-baik ulasan berikut ini Biasanya banyak umat non-katolik sebelum masuk dan memeluk agama katolik Karena dilandasi alasan berikut ini Saya senang ke gereja ini Karena gereja ini umatnya begitu ramah, musiknya juga bagus sekali Saya merasa bahwa gereja ini diberkati oleh roh kudus Karena saya merasakan bahwa kuasa roh kudus hadir di gereja ini Saya merasakan bahwa pembawa firmannya begitu penuh dengan roh kudus Sehingga dapat menyentuh hati Saya tidak dapat berkembang di gereja A Sehingga saya harus mencari gereja yang membuat saya berkembang Berikan saya satu ayat Alkitab saja Yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan Maka saya akan masuk dan memeluk agama katolik Kalau alasanmu pindah agama karena alasan yang tadi Sebaiknya jangan masuk dan memeluk agama katolik dulu Silakan perbaiki tujuan kamu memeluk agama katolik Sebab menjadi katolik Kamu harus menyadari betul Bahwa di dalam gereja katolik ada kebenaran dan keselamatan penuh dari Allah Selain itu, kamu harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Kalau kita meneliti alasan-alasan di atas Bukankah semuanya berfokus kepada saya? Padahal, dalam pencarian kebenaran Seharusnya fokus kita bukan kepada diri sendiri Tapi kepada kebenaran Yang akhirnya mengarahkan kita kepada sang kebenaran itu sendiri Yaitu Yesus Kristus Dengan kata lain, kita menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan perasaan pribadi Selain itu, ada 4 tahap yang umumnya harus kamu persiapkan Sebelum diterima menjadi umat katolik Yang diantaranya adalah sebagai berikut ini Tahap pertama, tahap simpatisan Di tahap ini, kamu harus mempunyai niat dalam diri sendiri untuk menjadi katolik Keinginan tersebut bisa muncul dari pengalaman pribadi Atau setelah mempelajari sesuatu, misalnya belajar tentang katolik Tahap kedua, tahap katekumen Di tahap ini, kamu akan menjalani masa belajar tentang katolik Minimal 6 bulan hingga setahun Dengan jumlah pertemuan yang intens setiap minggunya untuk belajar Di beberapa tempat, jangka waktu tersebut dipersingkat menjadi 3 bulan Namun, jumlah pertemuannya pasti lebih rutin lagi Selama masa belajar atau katekumen Kamu tidak boleh bolos atau absen Kalau kebanyakan absen, pasti tidak dapat rekomendasi untuk dibaptis Atau masa katekumenmu diperpanjang Bisa sampai 2 tahun atau tidak direkomendasikan untuk dibaptis Di tahap ini, kamu akan didampingi seorang atau lebih pendamping Yang sudah ditetapkan oleh pihak gereja katolik Para pendamping juga akan ikut memantau setiap perkembangan kamu selama mengikuti katekumen Jelang pembaptisan, ia akan memberi rekomendasi Rekomendasi ini berdasarkan daftar hadir, ketekunan, dan hasil ujian-ujian tertulis Ataupun melawan cara yang diadakan di bagian akhir masa katekumen Tahap ketiga, tahap baptisan katekumen Setelah kamu dianggap layak, kamu akan diperbolehkan untuk dibaptis secara katolik Bagi mereka yang berpindah dari agama Kristen lainnya Ia harus memperbarui janji baptisnya Pembaptisan biasanya mengambil waktu khusus sesuai dengan ketetapan bersama Atau mengikuti jadwal baptisan di masing-masing peroki Tapi biasanya, pembaptisan katekumen diadakan pada malam sabtu suci Tahap keempat, tahap mistagogi Tahap mistagogi biasa disebut juga sebagai masa pemantapan iman Inti masa mistagogi adalah memimbing baptisan baru Untuk lebih memahami makna sakramen Dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari Pada tahap ini, mereka yang baru dibaptis Didampingi untuk menemukan apa artinya berpartisipasi penuh Dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya Nah gimana? Ribet bukan? Tapi kalau kamu sungguh-sungguh menyadari akan kebenaran dan keselamatan penuh Yang ada di gereja katolik Maka dengan semangat dan hati yang terbuka Kamu akan melalui semua proses itu dengan baik Tanpa terbebani